Sementara itu, personal Polda Kalimantan Tengah turut menggelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 yang dilaksanakan di lapangan Barigas, Mapolda, Kaltang pada Senin 28 Oktober 2024. Halo Sobat Wori, salam presisi. Saya Bribda Kahfi dari Bithumas, Polda, Kalimantan Tengah. Hari ini, di lapangan Barigas, Polda, Kalimantan Tengah dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2024. Bagaimana kegiatannya? Yuk kita simak keliputan. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Joko Purwanto dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama serta seluruh personal Polda, Kaltang. Kegiatan ini merupakan bagian dari semangat kebangsaan yang ditanamkan kepada para personel untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Kapolda Kalimantan Tengah melalui dan Satbrimop Kombespol Nugroho Tri menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan simbol persatuan dan tekad pemuda Indonesia untuk membangun bangsa yang merdeka dan bersatu tanpa membedakan suku, agama, bahasa, atau daerah. Peringatan ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda khususnya di lingkungan kepolisian untuk berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI dan siap menghadapi tantangan global demi kemajuan bangsa. Tim Humas Polda Kautang melaporkan untuk Polri TV